Presiden Jokowi Dodo resmi mengumumkan bahwa vaksinasi dosis ketiga atau vaksinasi booster diberikan secara gratis kepada masyarakat. Kebijakan ini diambil karena pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat. Vaksinasi booster ini sendiri akan dimulai dilaksanakan pada Rabu besok, yakni 12 Januari 2022. Informasi tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan video yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden pada selasa 11 Januari 2022. Jokowi mengatakan vaksinasi booster akan diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Menurut Presiden, kebijakan ini diambil karena pemerintah mengutamakan keselamatan rakyat. Jokowi menuturkan proses vaksinasi booster dimulai pada 12 Januari 2022 atau Rabu besok. Adapun prioritas sasaran vaksinasi booster ini adalah lansia dan kelompok rentan. Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima vaksin booster ini. Yaitu calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari 6 bulan yang lalu. Dikutip dari Kompas.com, setidaknya ada 244 kabupaten-kota yang memenuhi kriteria penerima vaksinasi booster di Indonesia. Kriteria itu ditentukan berdasarkan capaian vaksinasi per daerah, yaitu telah memenuhi kriteria 70% dosis pertama dan 60% dosis kedua. Sementara itu, terkait jenis vaksin yang akan digunakan sebagai vaksinasi booster, Bepom telah memilih lima kandidat jenis vaksin. Kelima vaksin ini adalah Pfizer, AstraZeneca, Coronavac atau vaksin PT Bio Farma, Zivivac, dan Sinopam. Jokowi menilai vaksinasi booster ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang saya hormati, Mulai tanggal 12 Januari 2022, Pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Upaya ini penting dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 yang terus bermutasi. Untuk itu, saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena, sekali lagi, saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama. Ada pun syarat dan ketentuan yang dibutuhkan untuk menerima vaksinasi ketiga ini adalah calon penerima sudah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua lebih dari enam bulan sebelumnya. Meski sudah divaksin, saya mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Karena vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan merupakan kunci dalam mengatasi pandemi COVID-19. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News.